Halo semuanya, kita ngopi yuk! Yuk ngopi! Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo! Nah, leh! Gue ada baca buku judulnya Man from Mars, Woman from Venus. Sebenernya gue udah kelar tuh bacanya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kok cowok bisa diibaratin planet Mars, cewek, planet Venus? Kok orang ada ya kepikiran kayak begitu ya? Katanya sih suhu di planet itu beda suhunya. Tapi lu udah pernah baca gak buku ini? Kayaknya gue dulu pernah baca deh. Kayaknya dulu gue pernah baca deh. Suhu, karena perbedaan suhu gitu? Iya, kalau di Venus itu kabarnya suhunya lebih panas. Kalau gak salah sekitar 400, 400, di atas 400 derajat. Nah, kalau di Mars itu suhunya lebih dingin. Jadi kayak cewek lebih hot gitu? Cowok lebih cool. Bisa dibilang begitu. Atau cewek mungkin lebih emosian dibanding cowok ya? Lebih hot ya? Mungkin bisa kayak gitu ya? Bisa, bisa. Atau apa karena jarak? Karena kehidupan cewek sama cowok tuh katanya jauh kan? Pola pikirnya jauh banget gitu kali ya? Jadi kayaknya jaraknya tuh jauh banget gitu ya? Iya gak sih? Iya banget sih. Itu sih banget sih. Jadi pola pikir cowok sama cewek tuh biasanya beda. Beda sama sekali ya kan? Kebanyakan cowok tuh bingung. Apa yang ada di pikiran cewek biasanya? Cewek juga bingung. Kenapa lu melakukan hal seperti ini? Padahal yang seharusnya seperti ini. Nah, itu dia mungkin yang bisa kita bahas nih dari buku ini. Oh oke. Eh, BTW ya ini ada suara gengges sekali ya. By the way suara ini ya. Dari luar sana. Iya, ini antara emak-emak lagi ngeblow atau bisa jadi orang lagi bersihin karpet. Oh iya. Mungkin, mungkin. Tapi gak apa-apa yang penting suara kita jelas ya. Iya. Jelas. Oke. Ada apa lagi ini? Berarti, eh, ngomong-ngomong soal Tata Surya. Menurut lu, waktu kita dulu sekolah, ada berapa planet di dunia ini? Kalau gak salah yang gue tahu ya, dari zaman angkatan gue dulu, kayaknya sembilan deh. Nah, tapi sedengar gue nih ya, waktu itu sempat pindah ke delapan. Karena Pluto tidak dianggap ya gak sih, kayaknya. Tapi terus sempat nambah jadi dua belas. Yang gue denger juga Pluto sempat keluar ya, mungkin karena Pluto terakhir udah dapet karir di Walt Disney ya. Dia join sama Mickey Mouse ya. Sama Goofy ya. Jadi piaraannya. Kalau dulu gue ngafalinnya karena ada film Sailor Moon. Iya dong. Jadi, hafal tuh planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, sebenarnya gue sebagai cowok kan harusnya gak nonton itu ya. Tapi ya bener, gue juga udah pernah nonton itu. Sailor Moon berdasarkan ini ya. Planet ya, gue jaga wibawa sebenarnya. Jadi, kalau dari buku ini nih, dari si buku itu, jadi, alkisah dulu akatannya ada dua kehidupan, di dua planet yang berbeda. jadi satu hari penduduk Mars punya, kalau zaman sekarang punya aplikasi lah yang bisa match dengan penduduk planet Venus. Nah, jadi akhirnya mereka jadian lah. Tinder dong. Alatnya namanya Tinder. Apps. Apps. Jadi Tinder mereka itu menyatukan mereka, tapi karena lokasinya jauh, akhirnya mereka memutuskan pindah ke planet lain, namanya planet Bumi. Ketemu di tengah? Ketemu di tengah. Benar gak sih? Iya, ketemu di tengah. cinta mereka, katanya mengalahkan segalanya lah. Pokoknya, hidup Mars dan Venus itu saling berbagi, melakukan banyak hal bersama-sama, menghabiskan waktu bersama lah. Pokoknya, namanya jatuh cinta berjuta ya rasanya. Sampai mereka tuh lupa bahwa, ternyata, dua orang yang lagi jatuh cinta ini, adalah orang-orang yang berasal dari planet yang berbeda, punya kebiasaan berbeda, pola pikir, dan semua pemikirannya juga berbeda. Tapi kumpulnya di bumi ya? Nah, karena kumpulnya di bumi, kalau jatuh cinta kan gak peduli kekurangan dong, semuanya lebih dong, meluap-luap. Merasa memiliki dunia ya? Iya, menggetarkan dunia, dunia milik berdua. Nah, tapi karena lama-kelamaan, akhirnya mereka jadi berantem. Jadi, cintanya udah mulai luntur, berantem, suka marah-marah, suka salah paham, lama-lama. Dan keduanya merasa bahwa pasangannya, udah gak mencintai mereka lagi, dan jadi gak kenal sama salah, gak kenal satu sama lain. Katanya menurut buku begitu. Jadi, sering ada konflik gitu ya? Iya, bener gak? Menurut lo, bener gak kayak gini ya? Kalau secara keliru, secara keliru nih, kita menganggap, kalau pasangan kita nih, kalau pasangan kita, eh, menganggap kalau pasangan kita mencintai kita, harusnya dia bereaksi, dan bertingkah laku, dengan cara yang kita inginkan. Kebanyakan orang kayak gitu, lo setuju atau gak? Ya, gue rasa sih, setuju banget ya, karena orang-orang di luar sana pasti berpikiran gitu. Kalau dia sayang sama gue, harusnya dia tahu apa yang gue mau. Dia harusnya bersikap seperti yang gue mau. Kata harusnya-harusnya itu ya, berarti terlepas cowok juga gitu? Iya sih. Kalau cewek juga begitu, kebanyakan. Pasti-pasti. Jadi, harusnya lo gini dong, kan gue udah begini, harusnya lo begitu dong. kata harusnya, secara keliru itu, kita menganggap, kalau pasangan kita mencintai kita, harusnya bereaksi dan bertingkah laku, sesuai keinginan gue. Betul, biasanya gitu, itu yang bisa menimbulkan, apa ya, menimbulkan kesalahpahaman ya, atau konflik ya. Biasanya kayak ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kalau hari Minggu, misalnya suaminya pedagang, atau kerja kantor, selain apa Jumat, hari Minggu, gila gue udah capek banget di rumah. Harusnya, lo ngerti dong, kalau lo nyampe rumah, lo bantuin gue dong. Betul, seolah si suami tidak bekerja, waktu tidak bersama keluarganya gitu kan. Iya, padahal si suami udah pikir, oh gue udah kerja seharian nih, pulang maunya istirahat ya. Istirahat. Pulang sampai rumah, angkatin aku agalon dong. Ya, kayak gitu ya. Itu, genteng bocor ya, gila aja. Mestinya lo ngerti gue dong, gila lo ya. Gitu ya. Wah, kata mestinya tuh, bener banget. Karena, di buku itu gue baca tuh, tanpa kesadaran yang jelas, tentang perbedaan-perbedaan ini, kita tuh gak mampu, memahami orang lain. Yang ada, kita cenderung jadi penuntut, dan gampang menghakimi orang lain. Bener. Salah satu konfliknya juga kadang-kadang, yang gue sering ketemu, kalau temen-temen gue yang cowok ya, yang kerja gitu ya, weekend, istrinya, sama anaknya, Pak, ayo kita pergi. Pergi ke Bogor ya, pergi ke Bandung ya. Jakarta-Bogor, Jakarta-Bandung. Pepe-pepe. Menurut temen gue yang cowok itu, biasanya bilangnya gini, gile, Sabtu minggu malah gue kena macet, lebih parah daripada gue berangkat, pulang pergi kantor ya. Biasanya karena liburan, ya temen-temen tau sendiri lah ya, kalau di jalanan tuh macetnya gak kira-kira ya. Jadi, sebenarnya kadang-kadang, cowok berpikir, weekend, gue mau istirahat, eh, malah kerja lebih berat lagi, nyetir lebih lama. Kalau secara ceweknya, mungkin gilanya gue tuh udah muak banget di rumah, sampai sampai Jumat, dengan rutinitas. Lihatnya tembok. Lihatnya tembok, ngurusin anak, dari pagi ketemu pagi lagi, tidur aja mesti mikir loh, besok berarti jam 6, gue udah mesti masak ini, anak sekolah, belum les, bayar ini itu, masa weekend gue gak bisa sih, ke tempat lain. Nah, itu dia tuh, jadinya gak match ya kadang-kadang. Nah, bener. Jadi gini, keluhan, menurut lu kalau keluhan, kalau keluhan cewek nih ya, paling banyak itu, cowok itu tidak mau mendengarkan. Jadi gini, gila ya, gue udah ngomong kayak gini, dia tuh gak ngerti. Cowok itu tidak mau mendengarkan, keluhan cewek. Kalau keluhan cowok-cowok terhadap, cewek itu kebanyakan apa? Iya, kebanyakan, kok ngomongnya banyak bener ya, yang mana yang mau didengarkan. Begitu ya? Iya, iya, Oh, begitu rupanya Bapak. Banyak banget yang diomongin ya, jadi kadang-kadang, kita juga pusing sendiri ya. Oh, gitu. Katanya kalau gue dengar, mungkin cewek banyak mau ngatur gitu ya. Iya gak sih? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Ini, pribadi, atau, kebanyakan orang. Kalau gue mau wakili teman-teman di luar sana. Oke, jadi gini-gini, mungkin, mungkin ya kalau menurut di buku, sebenarnya pria itu tidak mengabaikan si wanita. Pria itu mendengarkan si wanitanya, lalu memberikan penilaian, dan menawarkan solusi. Tapi, si wanita tidak menghargai solusi yang pria kasih. Karena sebenarnya yang diminta bukan solusi, tapi simpati. menurut bukunya begitu. Iya, benar juga sih. Kadang-kadang kalau kita sebagai cowok, dicurhatin, bla 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 bla. Pasti sebagai pria yang baik, dan bijaksana kita maunya kasih solusi. Biar apa? Biar pasangan kita beres dari masalahnya. Menurut pria begitu? Iya, Iya, cuman memang kadang-kadang responnya itu berbeda ya. Katanya, lu gak dengerin gue ya? Lu gak ngertiin gue ya? Itu kadang-kadang mulai konslet ya? Kita para pria. Benar, benar, benar. Karena yang dibutuhin itu mungkin sebenarnya pengen muntah aja. Iya. Pengen cerita doang. Karena di rumah gak punya tempat cerita lain. Oh. Paling punya, misalnya sama anak, pembantu lah. Masa curhat ke pembantu? Atau masa curhat ke orang tua? Nah, dari baca buku ini itu gue mengerti ya. Sebenarnya ada kebutuhan si cewek untuk ngomong sih memang. Karena si cewek itu memang butuhnya empati, bukan pemecahan masalah. Ah, iya. Gue sebenarnya pernah denger tuh dari satu seminar ya, bahwa sel-sel otak pria dan wanita itu jumlahnya itu sangat-sangat berbeda. Maksudnya? Sel otak wanita itu, itu banyak banget. Jadi cewek itu biasanya berpikir tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, dan kebutuhan buat berbicara per kata dalam hari, itu hitungannya jauh lebih besar daripada cowok. Oke, ya. Gue pernah denger. Jadi, kalau cowok kerja, dia kebutuhan buat berkata-katanya itu lebih sedikit daripada cewek. Jadi, kalau cowok misalnya kerja, dia udah ngomong banyak di kantor, pulangnya kebanyakan diem. Karena apa? Karena stok berkata-katanya udah habis. Sedangkan cewek, kalau apalagi kalau di rumah ya, dia kan ngobrolnya nggak banyak ya. Makanya cewek itu suka ngerumpi ya. Iya. Pas pulang tuh, ketemu suami tuh, ngomongnya-ngomongnya banyak. Wah, ada banyak bahan nih. Semua nih yang udah ceritain. Sudah keluar. Sedangkan si suaminya udah kehabisan stok. Kata-kata, jadi kelihatannya diem aja. Diem aja dan menghemat ya, menghemat kata-kata ya. Cuma mengeluarkan solusi ya. Itu kadang-kadang jadi masalah. Padahal cewek mau keluarin kata-kata itu, gue didengerin aja. Iya, memang sih. Tapi kebanyakan malah ngasihnya solusi. Sebenernya mungkin kayak di film-film gitu ya. Cuma dipeluk, cuman didengerin. Abis itu seolah masalahnya selesai. Tapi nggak begitu ya buat cowok ya? Iya. Ada temen gue ngajarin katanya, perlu ilmu mengangguk dan bilang ya. Cukup katanya. Kalau denger cewek ngomong, oh iya, iya, iya. Oh oke. Katanya itu bisa lebih baik ya, daripada kita kasih solusi. Nah, kalau dari buku gue juga baca, katanya begitu pula, keluhan pria terhadap wanita. Katanya nih kebanyakan, menurut para pria, wanita itu mau ngatur. Gue katanya, banyak wanita mau mengubah pria. Kenyataannya, sebagai wanita, wanita yang mencintai pria itu, merasa bertanggung jawab nih. Membantu pria atas pertumbuhannya. Jadi kayak semacam pengasuh gitu. Jadi kayak udah bawaannya, wanita itu menolong pria melakukan banyak hal, walaupun si pria nolak bantuan. Jadi si cewek itu maunya keke gitu, nolong jadi pengasuh. Makanya kalau ngerokok, kebanyakan kalau pacaran, jangan ngerokok lah. Udah nature ya, mau membuat pasangannya jauh lebih baik, menurut dia. Menurut si wanitanya. Karena dari kecil mungkin mainnya bonekaan, nyuapin gitu ya. Memang nature-nya pengasuh. Mengatur. Jadi disuapin, jam segini makan, jangan ngerokok, olahraga, kamu gendut, diet gitu ya. Gitu. Jadi wanita itu, cara dia mengasihi pria, dengan mengatur. Tapi si pria merasa, gue dikuasai wanita. Jadi kalau pacaran, gue jadi hidup gue, pakai aturan si perempuan. Bukan pakai laki. Eh, hidup dia lagi. Gimana menurut lo? Masuk akal sih, kalau berpikir seperti itu. Karena gue juga pernah tahu, di jaman purba, ya memang di jaman purba itu dulu ada, ada para pria ya, di jaman purba itu katanya ya, para pria itu tugasnya memang keluar. Para pria tugasnya keluar, keluar gua. Dulu kan kalau orang purba tinggalnya di gua ya. Flintstone. Ya. Tugas mereka memang apa? Berburu ya. Memimpin diri sendiri ya, atau kawanannya ya, untuk berburu, mencari makan. Ya. Sedangkan si wanita memang di rumah. Di rumah, di gua mengatur apa? Mengatur anaknya, mengatur masakannya, mengatur kegiatan rumah tangga. Jadi memang secara itu, semuanya mencoba dia yang ngatur. Nah, cuma mungkin secara nature, itu mungkin ya. Jadi pada saat, apa pria-pria, pria-pria apa, pria-pria gua ini pulang ya, baliklah diatur oleh para si wanita ya. Si wanita gua. Iya. Padahal, si pria ini, kalau di luaran dia, mengatur dirinya sendiri ya. Setelah pulang, setelah pulang ya. Mungkin nggak tahu, jadi konflik apa nggak tuh. Ini nih sebenarnya jadi kayak lingkaran setan ya, nggak sih? muter-muter si cowok, si cewek, ngomong mulu. Saat ngomong, ngerasa cowoknya, nggak dengerin. Si cewek, si cowok, merasanya diatur mulu. Setelah diomongin, jadi kayak lingkaran setan, muter di situ aja. Oke, sebelum jauh pembahasan antara Mars sama Venus, mungkin ada baiknya, kita lihat dulu, kehidupan di Venus dan Mars, sebelum mereka bertemu satu sama lain. Oh, waktu belum ketemu di bumi. Waktu belum ketemu di bumi. Jadi basicnya dulu nih, belakangnya, kenapa nih mereka bisa bersatu di bumi, terus berarti kan latar belakang apa yang mempengaruhi pola pikir mereka dong. Jadi sebenarnya kita ngerti, sebagai cowok ngerti, sebagai cewek ngerti. Jadi, katanya, kalau versi cowok nih ya, berarti kehidupan di Mars itu, orang-orang Mars itu menghargai kekuasaan. Keterampilan, efisien, efisien lah semuanya, berprestasi. Penduduk Mars itu lebih suka kegiatan-kegiatan di luar rumah. Jadi di Mars itu orang-orang pakai seragam, atau enggak pakai topi, untuk menunjukkan kekuasaan, keahlian gitu ya. Tapi, jadinya, beda sama penduduk di Venus. Makanya banyak cewek-cewek gak tahu, kalau arti diri pria itu, ditentukan dari kemampuannya, mencapai hasil. Oh. Jadi kehidupan di Mars itu, para pria itu lebih berminat pada benda-benda di luar, bukannya pada perasaan. Jadi jarang banget tuh cowok yang, punya minat baca novel, film romantis, atau buku-buku pengembangan diri. Biasanya justru di Mars itu, yang ada tuh mobil-mobil cepat gitu, mobil-mobil berkekuatan cepat, komputer, teknologi, olahraga. Pokoknya hal-hal ini yang menolong pria, untuk mengungkapkan tentang kekuatan dan hasilnya dia. Oh, jadi mereka lebih tertarik ke yang seperti itu ya. Sport car. Makanya hobi mobil sport, gadget, komputer, laptop, benar-benar, olahraga ya. Iya, supaya merasa puas dengan dirinya, orang-orang di Mars itu harus membuktikan kemampuan mereka. Dan mereka itu harus mencapai hasil yang mereka tentukan sendiri. Di Mars. Makanya cenderung, cenderung gak butuh pertolongan gitu ya. Karena kalau mereka berhasil, penduduk Mars ini mereka akan bangga, sama diri mereka sendiri. Di situ nilai mereka ditentukan. Karena menawarkan nasehat atau bantuan yang tidak diminta kepada pria, kepada penduduk Mars, artinya menganggap mereka gak tahu apa yang harus dilakukan, atau bahkan merasa bahwa mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Cewek ini gak tahu loh. Gue juga gak tahu loh sebelum baca buku ini. Gue juga gak tahu loh. Apakah gue pria aja? Oke. Penduduk Mars itu jarang banget, berarti cowok ya. Cowok itu katanya jarang banget menceritakan masalah mereka kepada teman-temannya. Karena prinsipnya, kalau gue bisa lakuin sendiri, buat apa gue melibatkan orang lain. Oh ya benar. Berarti gengsinya tinggi ya. Kalau kemampuan gue memecahkan masalah tuh, kalau sampai dibantu orang tuh, kayaknya gue bukan cowok sejati. Artinya lo dibantu itu artinya tidak mampu gitu pria. Jadi kalau benar-benar butuh pertolongan, pria itu akan minta pertolongan ke orang-orang yang dihormatinya, atau yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya. Enggak sembarang orang ya. Dia minta yang benar-benar, yang menurut dia lebih hebat lah dari dia. Karena tujuannya pemecahan masalah. Iya. Yang berarti yang kompetibel mengatasi masalah gue. Gitu gak menurut gue? Masuk akal sih. Jarang ada cowok ngerumpi membahas masalah. Cuma dibahas aja pasti akan diskusi cari solusi. Dan rata-rata pasti cari ke orang yang benar sih. Yang menurut kita tuh orang ini mampu buat bantu kita memecahkan masalahnya. Jarang ngobrolin masalah cuma ha-hai doang. Jarang sih. Makanya beda nih kehidupan Mars sama Venus. Karena kebiasaan ini, makanya kaum pria seneng banget memberikan solusi di saat kaum wanita membicarakan tentang perasaannya. Nah, yang cewek bicarakan tuh bukan masalahnya. Perasaannya. Jadi sebenarnya si pria ini mau membantu wanita untuk menyelesaikan permasalahannya supaya bisa dihargai dan mendapatkan cintanya si wanita. Ini yang berjalan-jalan yang berbeda ya. Ini yang berbeda ya. Ini dia. Soalnya cowok-cowok di Mars itu, makhluk di Mars berarti para pria itu maunya segala masalah selesai, bisa membereskan suatu masalah itu berarti nilai yang baik buat dia. Iya. Di situ dia dipandang dan dihargai menurut mereka. Betul. Oke, itu memang di Mars begitu ya. Di Venus enggak. Oke, oke. Di Venus enggak. Makanya cowok itu suka dibilang playing hero. Kalau ada cewek sedih, baru putus, langsung playing hero. Si cewek playing victim, aku dikasarin. Aku, pokoknya gue adalah korban dari hidup ini. Si cowok playing hero. Cocok tuh playing victim sama playing hero. Jadi. Cocok ya, temen gue mau deketin cewek ya. Iya. Pura-pura ceweknya disamperin orang jahat ya. Padahal temennya si cowok juga ya. Lu kebanyakan lu film dono oleh itu. Ya, temennya dibayar ya, suruh jahatin cewek. Terus tiba-tiba si cowok datang ya menjadi pahlawan ya. Itu 80-an lah. Iya, 80-an ya. Oke. Oh, enggak ada lagi ya sekarang ya? Yang kayak gitu. Ada, ada. Di Netflix tuh di, kalau film dibagusin tuh namanya apa sih? Diwarnain ulang, diapain ulang. Di remake ya? Di remake, betul ada gitu. Oke. Itu kehidupan di Mars tadi. Oke, kita lihat yang di Venus kalau gitu. Kita lihat yang di Venus, supaya semakin tahu nih bedanya. Biar cowok-cowok pada ngerti juga nih. Tadi kan cewek-cewek nih diceritain. Iya, yang cewek juga ngerti. Hah? Hah? Gitu. Hah? Lu ngerasa nggak butuh orang lain gitu. Lu bukan makhluk sosial. Gengsi banget sih. Iya, iya, iya. Di Venus, kalau penduduk Venus itu lebih menaruh minat pada kehidupan yang selaras, serasi, berbagi cinta. Hubungan tuh lebih penting dari teknologi. Kayaknya gue nggak butuh dianggap pintar, kuat gitu. Nggak, tapi sharing. Jadi di Venus itu, penduduk-penduduk Venus, cewek itu lebih menaruh minat tentang kayak hubungan. Tentang hubungan. Jadi di Venus itu orang-orang nggak pake seragam. Nggak perlu menunjukkan tingkat kompetensi. Perbedaan ya. Kalau bisa, malah kebersamaan lebih baik. Iya. Jadi bukan kasta, bukannya bintang. Kalau pria itu kan banyak pake bintang. Pake topi chef, pilot, apa pokoknya menunjukkan bahwa ini gue. Menunjukkan identitas. Identitas. Kalau cewek itu seneng pake baju samaan. Iya, iya, iya. Jadi kesetaraan. Nah, arti diri wanita, kalau wanita nih ditentukan melalui perasaan dan kualitas hubungannya. Berarti kalau ibu-ibu pada ngerumpi sambil belanja sayur ya, sama-sama pake daster tapi ngerumpi, ya itu berkualitas. Kualitas hubungan. Makanya cewek itu suka ke toiletnya bareng-bareng. Karena bukan pipisnya. Bukan problemnya bukan dipipis. Tapi problemnya dihubungan. Ya, teman-teman yang cowok mungkin bisa dicoba ya, kalau ke toilet bareng-bareng ya. Kalau bisa, eh, gue mau kencing. Kita menjalin relasi. Baren dong gitu ya. Aneh ya kalau cowok ya biasanya. Mungkin, oh iya jangan. Oke, kita. Oke, oke, oke. Buat wanita, untuk orang-orang di planet Venus, berbicara dan menjalin relasi itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, yang buat cewek. Jadi merasa nilainya lebih, lebih, apa ya, lebih bernilai ya. Iya. Jadi buat cewek berbagi perasaan itu lebih penting daripada bersaing. Luar ranking satu, luar ranking apa enggak, berbagi itu lebih penting gitu daripada memenangkan pertandingan. Jadi, kaum-kaum wanita itu lebih berorientasi terhadap hubungan. Gini, gini. Kalau di Mars itu kan, pria-pria cowok itu kalau makan ke restoran, dianggapnya efisien. Karena makan, terus bayar. Karena tujuan utamanya makan. Benar, buat kenyang. Makan, kenyang. Abis kenyang, gue bayar, gak usah cuci piring, gak usah masak, kalau siapa, simple. Beres, cabut. Buat wanita, kalau di Venus, makan siang itu artinya peluang menjalin hubungan. Oh. Jadi, memberi atau menerima dukungan. Jadi, pembicaraan-pembicaraan cewek itu kayak terapi sama pasien. Walaupun gak punya pengetahuan, pokoknya kayak terapi sama pasien, kayak psikolog gitu ya. Karena rata-rata di Venus itu, penduduknya suka mempelajari psikologi manusia. Oh, oke. Kalau dulu tuh gue bacanya kayak chicken soup, for teenage soul, novel-novel yang menggugah hati. Oh, novel-novel, ya. Tentang hubungan. Teenage, teen lead, gitu ya. Buku-buku tentang perasaan, cinta. Maka itu di Venus tuh banyaknya rumah itu dipenuhi sama kebun, pusat perbelanjaan, restoran yang cantik. Karena di Venus, orang Venus itu akan bangga kalau mampu membantu teman-temannya. Di Venus itu. kalau di Mars kan enggak. Kalau di Mars itu, semakin lu bisa menyelesaikan masalah, masalahnya berat, bisa diselesaikan sendiri, makin... Kalau bisa jangan, gak usah dibantu. Biar gue yang beresin. Dan itu jadi kebanggaan kan. Betul. Nah, kalau di Venus terbalik nih, memberi nasihat, nasihat dan saran tanpa diminta itu wujud kasih sayang. Oh, gue sering kejadian nih. Apa itu? Kalau gue lagi jalan di mall ya, atau lagi bawa mobil ya, dulu belum ada Waze ya, belum ada Google Map. Waduh, nyasar nih kayaknya. Waduh, tempatnya dimana ya? Pasangan gue selalu bilang, udah lu tanya aja ya. Kita sebagai cowok, udah ntar dulu sih, kita cari dulu. Gak usah tanya dulu ya. Itu biasa jadi problem tuh ya. Ternyata memang pandangannya berbeda ya. Kalau buat gue nih, sebagai cewek, ya tanya aja. Bener ya. Selesai. Abis itu kita tahu, selesai dong. Buat cowok harga diri kayaknya hilang ya. Hilang gak nanya. Gitu aja nanya. Harga diri hilang, cuman gara-gara gak tahu jalan. Enggak loh. Iya, gak mesh ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Tapi ada perasaan gimana ya, para pria ya. Emang iya ya. Masa nentuin arah aja, gak ngerti ya. Lu kok jadi menginterogasi gue? Tapi emang iya, itu tuh. Ada, tapi ada. Memang ada perasaan seperti itu ya. Makanya kalau ada, kipas angin rusak di rumah. Wah cowok, pasti coba kutakatik dulu ya. Kalau di kutakatik gak beres, mendingan panggil orang, abis itu beres ya gak sih? Memang akhirnya begitu. Akhirnya setelah dibongkar, eh malah tambah rusak ya. Akhirnya kalau gak beli baru ya, panggil tukang servis juga. Mendingan dari awal dong sebenarnya ya. Iya sih, sebenarnya begitu. Tapi ya, kepingin aja rasanya beresin sendiri. Nah kalau tanda cinta di Venus itu adalah, justru memberi bantuan tanpa diminta. Semakin gue bisa tahu, kebutuhan temen gue tanpa diminta itu, jadi, jadi orang, jadi happy gitu. Jadi memang, di Venus itu terbiasa menawarkan cinta tanpa diminta. Menawarkan kasih sayang, bantuan tanpa diminta. Sedangkan di Mars itu gak berlaku. Oh begitu. Iya, jadi makanya kalau cewek gandengan itu lebih gak apa-apa, ketimbang lo lihat cowok gandengan. Karena cowok itu pada dasarnya bersaing. Oh iya, kalau cewek itu cinta. Kalau cowok gandengan ya agak merinding sih. Iya, iya dong. Kalau cowok itu pipis barang, lomba ini kan, lomba jauh-jauhan. Lomba jauh-jauhan kan. Makin jauh nembaknya loh, makin hebat ya. Iya kan, gue pernah dengar tuh cowok itu jauh-jauhan. Jadi, boleh tuh ke teman-teman. Kemana ya? Ke Singapura ya? USS ya? Ajib, itu patung Merlion? Bukan, bukan. Di toilet prianya ya, di toilet pria ya, itu ada sasarannya loh yang bergerak. Serius? Serius. Oh, lu gak bisa masuk ya? Masa gua masuk? Terus, tujuannya buat, lu dari jauh kencingnya? Enggak. Ngencingnya di situ, cuma ada targetnya, jadi kita bisa kenain target, dapet poin. Ajib, terus poinnya untuk? Ya, gak apa-apa, buat happy aja, happy, happy. nembaknya kena ya. Kalau cowok-cowoknya mungkin dilihat, kalau di Indonesia mungkin, masih primitif ya, cuma ditempelin gambar lalat ya. Ada di toilet cowok ya, urinoirnya ya. Ada gambar lalatnya? Ada tempelin gambar lalatnya. Jadi, nembaknya ke situ. Ajib, kenapa harus lalat? Kalau nembaknya ke atasan, mungkin nyeprotnya kemana-mana. Jadi, jadi repot bersihinnya ya. Oh iya iya. Tapi di USS, kalau gak salah di USS ya, atau di mana ya? Serius lah? Atau di Disneyland. Iya, iya iya. Oh ini keluar dalam bentuk masalah. Oh di Jepang, di Jepang ya? Di Jepang. Itu ada, urinoirnya tuh ada sensornya, ada targetnya, bergerak. Jadi kita berusaha ngencing, wah. Ya, coba yang pernah ya, boleh komen ya. Ajib. Mungkin masih ada ya. Boleh dicoba, nanti kalau udah jalan-jalan lagi ke luar negeri. Ya, bersaing-bersaing ya. Bahkan bersaing dengan diri sendiri. Iya, iya ya. Karena perlu banget memenangkan sesuatu ya. Ya, happy aja gak game ya. Oh iya. Karena kalau lu nembak di 10, lu akan kencing lagi, berusaha nembak di 20, 30 gitu. Ya, pokoknya ikutin target aja. oke. Jadi agak diluar pembahasan. Diluar gak sih? Enggak. Karena memang, kadang tuh gak kepikir, gak pernah terlintas, bahwa ada kehidupan, seperti ini gitu. Oh. Gak pernah tahu, punya, ada loh. Oh pemikirannya. Berbeda ternyata ya. Iya, gak pernah kepikiran gue juga. Ini juga mungkin yang menjawab, kalau cewek sukanya di, selalu bilang, oh kamu gak ngerti maunya aku ya. Itu kadang-kadang ngaruh juga ya. Karena cewek berharap, gue biasa menawarkan, bahkan, ini orang gak tahu dia punya masalah itu, tapi gue udah nangkep, dan gue akan bantu dia kasih solusi. Iya. Bener gak sih? Bener-bener. Gini, di Venus itu, memberi nasihat dan saran itu kan, wujud kasih sayang. Apalagi udah tahu kebutuhannya, tanpa diminta gitu ya. Nalurinya itu, bebenah, memperbaiki segala sesuatu. Sedangkan di Mars, prinsipnya, buat apa gue ngebenerin sesuatu yang gak rusak. Biarin aja gitu. Jadi buat apa, mengubah sesuatu yang sedang berjalan. Sedangkan, cewek itu senang banget mengubah sesuatu. Misalnya kamar aja bisa diubah-ubah. Betul, betul. Bentuknya, misalnya ranjang di sini, dijadiin begini kah, atau apa. Yang gak penting. Iya, kadang, biasa guling di sini nih, geser dikit, kayaknya ini udah gak pas ya. Iya, karena memang nalurinya kayak mengubah sesuatu. Kalau mungkin buat cowok kan, hal itu lagi berjalan dengan baik. Kita udah biasa di situ. Gak ada masalah kok ya. Gak ada masalah. Jadi biarin aja gitu ya. Iya, iya kan. Jadi, mungkin idealnya supaya gak rusuh, harusnya penduduk Venus pindah ke Mars, atau Mars pindah ke Venus gitu ya. Harusnya begitu kali ya. Karena pindah ke bumi kan, mereka jadi dua-duanya punya adat, istiadat yang berbeda, dan di bumi ini gak ada adat istiadatnya. Jadi mereka pasti membawa dong, adat istiadatnya jadi satu. Membawa dia punya bakat ini ya, bakat kebiasaannya. Sedangkan, gak pernah terpikir ada dunia sebagai makhluk Venus, ada makhluk yang punya kehidupan di Mars itu kayak apa, itu bahkan gak kepikiran sama sekali loh. Gak tau dia punya sifat ya. Iya. Menganggapnya sama aja, kayak di Venus. Oh, mungkin ini kenapa Venus bumi, eh Venus Mars, cowok Venus, eh cewek Venus, cowok Mars. Karena tengah-tengahnya bumi, le. Iya, makanya ketemu di tengah-tengah ya. Merkurius, Venus, Venus, bumi, Mars. Nah ini yang bikin jadi Venus sama Mars, karena ketemunya di bumi. Ketemu di tengah. Oh, justru ini kenapa, man from Mars, woman from Venus. Karena ketemu di tengah. Karena ketemunya di tengah, betul. Kayak kita janjian aja ya. Oke, oke. Kopdar. Iya, Kopdar. Kopdarnya di bumi. Bener-bener. Jadi, buat penduduk Venus, saran gue, berhentilah memberikan nasihat. Karena, kita gak tahu betapa besar kecaman, dan betapa menyakitkannya, hal yang kita anggap, pertolongan itu, kepada seorang pria. Iya, jadi jangan sedikit-sedikit, eh gue bantuin lu, gue bantuin lu ya. Kadang-kadang pria tuh, perlu menunjukkan, bahwa dirinya berguna ya. Sama kalau lagi nyetir, aduh gila gue misalnya, aduh si pria bilang, gue capek banget. Buat gue yang bisa nyetir, yaudah kalau lu capek, gantian aja tuh, gue bisa nyetir kok. Gue tinggal setir, beres sampai rumah, lu bisa istirahat, gue bisa nyetir. Padahal menurut si pria, lu yang nyetir juga gue capek katanya. Padahal mungkin bukan itu ya. Bukan, karena harga diri pria ya, harusnya nyetir ya. Menurut pria, gue harusnya gue yang nyetir ya. Iya, padahal gue menawarkan bantuan loh. Iya, bener. Iya, masuk akal sih. Belajarlah mendengarkan. Karena yang diceritakan, bukan masalahnya. Tapi perasaannya, yang dibutuhkan adalah empati, bukannya solusi. Oh iya, jadi yang penting dengerin aja ya. Jadi teknik mengangguk dan, ya saya setuju, itu sangat penting teman-teman ya. Betul. Mengangguk, ya saya setuju ya. Nah, makanya mungkin, kalau ada pria yang, nggak bisa mendengar, menikah, dengan cewek yang tidak bisa bicara, mereka akan akur seumur hidup kali ya. Iya, iya, bener-bener. Kayak, apa ya, kungkung gue, kungkung itu kakek ya, kakek gue ya. Jadi, dulu, Kakek lu, apa, mertua lu? Kakek gue. Oh, kakek lu. Kakek gue ya. Kakek gue ya. Bapaknya bapak gue ya. Oh iya, iya. Soalnya panggilan kungkung itu, biasa kemertua lu kan ya. Iya, iya. Oh iya, berarti bapaknya, bapak lu. Iya, bapaknya bapak gue itu. Jadi, bener-bener kayaknya, nenek gue itu bener-bener dari Venus ya. Karena suka berbicara ya, suka ngomong, suka segala macem ya. Saking, seringnya seperti itu, ada satu waktu kakek gue itu, saking, karena udah tua ya, pendengarannya menurun. Pendengarannya menurun. Karena tua. Iya, karena udah tua menurun. Bokap gue ya, bapak gue, dan saudara-saudaranya ya, sebagai anak-anak, mau mengobati orang tuanya dong ya. Disuruh ke THT dong. Maksudnya, supaya apa? Supaya dikasih alat bantu dengar ya. Supaya mendengar lebih jelas lagi. Nah, tapi ternyata respon dari kakek gue, lucu loh. Apa dia bilang? Dik, gak mau. Biarin aja katanya. Biarin gak bisa dengar? Biarin aja pendengarannya berkurang ya. Nah, itu mungkin karena, karena? Karena nenek gue terlalu banyak berbicara ya. Oh, kenapa? Mendingan gue gak dengar, kakek gue pakai alat bantu. Justru ini yang gue tunggu. Iya, iya. Justru itu kayaknya sesuatu yang menyenangkan ya, buat kakek gue ya. Setelah puluhan tahun. Iya, pendengarannya gue berkurang ya. Iya, iya, iya. Malah seinget gue di momen itu ya, jadi udah pendengarannya berkurang, dia dengerin radio soal pakai itu. Ya, mungkin itu saat-saat paling damai ya. Menyenangkan. Iya, jadi buat temen-temen ya. Si kakek lu sampai usia berapa tuh? Waduh, 60-an sih waktu itu ya. Ada gak 10 tahun dia hidup menyenangkan? Kayaknya umurnya kan, harusnya umurnya jadi lebih... Iya, iya, benar. Harusnya lebih panjang ya. Enggak, karena dia merokoknya. Oke, oke. Tapi ya itu, mungkin itu gue baru realize ya, penyebabnya ya. Ini karena beneran ya? Gue rasa sih iya. Karena semenjak gak ada kakek gue, kita cucu-cucunya yang sering disuruh datang ke rumah. Rumah nenek lu? Iya. Untuk dengerin dia? Untuk dengerin dia ngomong. Jadi luar biasa ya, gue udah kena... Cucunya berapa? Cucunya ada 12 ya. Mau datang? Iya, tapi yang tinggal di sebelah rumah nenek gue cuma gue. Jadi gue ya, jadi gue yang mungkin udah agak rusak sedikit. Tapi beban lu berat tuh dari kecil ya, leh. Jadi lu terbiasa. Jadi lu terbiasa. Terbiasa bener wanitai. Tuh, lu terdidik dengan baik oleh makhluk Venus dong. Iya, jadi... Untuk mendengarkan. Iya, jadi gue terbiasa tidak mendengarkan wanita yang banyak omong. Oh, enggak, enggak, enggak gitu. Gua terbiasa mendengar wanita yang banyak omong. Oh, ya baik-baik. Kerusuhan ini enggak terjadi di sini. Akan terjadi di rumah. Lanjutannya ya, semoga istri tidak menonton rekaman ini. Jadi katanya perbedaan paling besar bisa dilihat ketika cewek sama cowok menghadapi stres. Sama-sama punya masalah nih ya. Kalau cowok punya masalah, cowok itu katanya lebih suka terhadap pemecahan masalah. Kalau cewek lebih suka ngomongin masalahnya, walaupun tanpa pemecahan. Oh, oke. Menarik, menarik. Ini tuh jadi kayak gini. Kayak kita pakai dua, misalnya pakai Android sama pakai iOS deh. Sama-sama mau ngecas supaya baterainya full, tapi beda colokan. Jadi untuk gue mencarce hidup gue supaya full lagi sebagai maluk Venus dan Mars itu pengen ngecas supaya full lagi, itu beda colokan. Beda. Beda colokan. Jadi walaupun fungsinya sama-sama untuk stres rilis ya. Jadi si cowok itu biasanya dalam menghadapi masalah katanya dia masuk ke dalam gue dan cewek itu berbicara untuk stres rilis. Nah, jadi bagi yang gak paham biasanya akan terjadi gesekan nih. Gesekan-gesekan yang gak perlu di dalam sebuah hubungan. Gitu ya. Jadi maksudnya masuk gue nih gini. Masuk ke gue, kalau si pria lagi marah, kaum pria itu biasanya tidak membicarakan masalah itu sama temen-temennya. Oke. Di mana itu makhluk Venus lakukan. Oh iya, jadi digosipin ya. Buat si pria, walaupun masalah, masalahnya nih gak akan diomongin. Kecuali dia merasa temennya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Buat membantu dia. Iya. Sebagai gantinya, kalau si pria nih ngerasa belum ada yang capable untuk mengatasi masalahnya, si pria akan menyendiri di dalam gua pribadinya. Sebenarnya dia mikirin, mikirin masalahnya. Terus-terusan, sampai nemu jalan keluarnya. Kalau misalkan masalahnya berat dan gak ketemu juga solusinya, biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang menantang. Contoh, nyetir, kenceng. Ngebut, ngebut. Ngebut ya, kebut-kebutan. Kalau lagi kesel ya, wah nyetir ya, kenceng ya. Atau pinju, misalnya ke gym, atau pokoknya melakukan olahraga yang menghabiskan tenaga ya. Menghabiskan tenaga, tapi gak terlalu banyak mikir. Meriliskan emosi ya. Dia ada naik ke gunung, mancing. Mukul tembok ya, mukul tembok. Pernah gak sih lu marah terus nonjok sebagai pria? Kayaknya pernah deh ya. Sama pacar? Iya, terus sakit ya, sakit. Sakit sendiri ya. Tapi berasa keren gitu. Rasanya, waduh, rasanya rilis ya. Itu rilis. Rasanya rilis. Emosi sesaat sih. Kalau cowo nonjok itu, habis itu nyeri-nyeri. Kalau cowo nonjok itu, dia pikirin gak sih sebelum mau nonjok tuh, aduh, nanti sakit. Gitu gak di otak? Setelah kejadian itu, ya gue jadi mikir. Oh, mikirnya setelah kejadian? Iya dong. Ceduk. Waduh, ternyata sakitnya besok-besok nonjoknya bantal ya. Jangan nonjok tembok. Tapi waktu mau nonjok gak mikir? Enggak. Ceritanya emosi-emosi. Oh, oke. Jadi bener kalau cowo itu pasti melakukan hal-hal yang memicu adrenalin, tapi gak terlalu banyak mikir kalau lagi ada masalahnya. Nah, kalau cowo di gua itu diem, itu sebenarnya mikirin masalahnya, tapi si cewek ngerasanya, kok lu gak mikirin apa-apa? Apa sih? Padahal lagi ada masalah. Kayaknya gak ada tanggapan ya? Iya. Gak ada tanggapan. Kok lu kayaknya menyepelekan ya? Iya. Ya, padahal kita tuh mau mikir ya, mau mikir masih tenang-tenang ya? Nah, buat cewek, saat cowo diem, misalnya lu diem nih, artinya lu lagi gak memperdulikan gua. Kita sama-sama ada masalah. Terus misalnya gua marah nih, lu diem. Itu artinya lu gak peduli sama gua. Dan gua gak penting lagi. Lu gak sayang sama gua gitu. Buat si cewek gitu loh. Oh iya. Kasian ya cowo-cowok. Iya. Emang sebenarnya, makanya suka bilang, ayo kita kelarian sekarang masalah ini. padahal kita tuh mau mikir, mau mikir, ntar gua coba cari pemecahannya, gak usah ngerepotin lu sebenarnya gitu. Oh gitu. Maksudnya begitu? Harusnya begitu ya. Kalau dari buku ini ya. Karena, kalau untuk penduduk Venus, kalau misalnya gua marah atau tegang nih, gua akan mencari orang-orang yang dipercaya, lalu cerita detail. Makanya bisa berulang-ulang. Diomongin. Diomongin. Masalahnya ya. Walaupun tanpa pemecahan. Yang gua ceritain masalahnya, setelah berbagi cerita, lalu otomatis gua akan merasa lebih enak. Lebih... Rilis. Rilis ya. Jadi dengan menceritakan masalahnya aja, ketegangan mungkin masalahnya gak kelar nih. Buat gua. Tapi stresnya udah turun. Udah rada. Jadi dengan menceritakan masalah, gua itu akan mengurangi stres, dan nanti pemecahannya bisa dipikirin setelah itu. Jadi tujuannya, stress rilis dulu, masalahnya ntar. Aneh. Jadi buat Towo memang kelihatannya ini aneh banget ya. Ngapain lu ngomongin ya, tapi masalahnya gak ada solusi ya. Nah. Buat Towo sih, ini sesuatu yang aneh ya. Cuma ternyata begitu ya pemikiran ceweknya. Iya. Jadi, si cewek kalau ada masalah itu, dia secara gak langsung mencari, dia tidak secara langsung mencari pemecahan masalah. Enggak. Tapi nyari kelegaan dulu dengan mengungkapkan perasaannya dan mau dimenerti. Oh. Jadi yang penting lega dulu. Nah tapi, reaksi pria nih, saat orang ada ngomongin masalah, di kepala cowok kan cuma dua. Wah, dia lagi menyalahkan seseorang, ini lagi mencari siapa yang salah, atau lagi nyari nasehat nih. Hmm. Iya. Karena. Lu nyari nasehat, lu nyari siapa yang salah, ini dari cerita lu dong. Iya gak sih? Iya, karena langsung pada pokok apa, pemecahan masalah ya. Jadi sesuai yang di planetnya dia ya. Jadi oh ini ada masalah, harus diselesaikan ya. Kalau enggak, dia nyari, nyari kambing hitamnya siapa nih ya. Jangan-jangan gue yang disalahin nih, cowok mikirnya kayak gitu. Iya bisa jadi, karena mungkin si pria, nganggap kalau cewek cerita kesulitannya, karena dia menganggap, wah gue perlu bertanggung, lu menganggap, si cowok menganggap, gue perlu bertanggung jawab nih, atas kesulitan si cewek. Buktinya dia cerita sama gue, apakah gue orang yang dipercaya. Iya betul, dia mikirnya masih kayak gitu. Wah dia cerita sama gue nih, dia percaya gue bisa beresin. Jadi kebanyakan setelah cewek curhat, cowok langsung, oh lu harusnya begini, 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 begini. Padahal bukan itu, semakin banyak kesulitannya, si cowok semakin merasa disalahin, karena kok hidup sama, oh lu jadi punya banyak kesulitan, kok gue tidak bisa membantu gitu ya. Kayaknya gue enggak berguna ya. Kayaknya iya ya. Ya begitu, begitu ya. Karena kita kan maunya membantu, memecahkan masalah. Dan di saat itulah, kita baru berasa berguna. Saat memecahkan masalah gue. Nilai kita itu, ada disitu kan. Ya sesuai tadi yang kita tahu ya, dari buku ya. Ternyata memang udah bawaan, dari planet Mars ya. Sebelumnya. Karena cewek itu senang, kalau bisa kumpul sama teman-teman, penuh cinta. Sedangkan cowok itu senang, kalau mampu memecahkan, masalahnya sendiri, di dalam guanya. Dengan caranya. Oh makanya cewek itu lebih, suka quality time. Quality time ya. Ngumpul, ngomongin, ngasih nasehat. Padahal belum tentu. Kayak misalnya contoh, baru punya anak gitu ya. Soal asih, sufor. Makanya cewek itu senang banget, punya komentar-komentar, walaupun dia tidak ahli di bidangnya. Iya, iya, iya. Yang penting mah, ngomong aja ya. Walaupun kompetensinya kurang juga. Sebenarnya sama-sama baru. Betul. Sedangkan kalau cowok itu, akan ngomong, kalau lu merasa punya kompetensi gitu. Iya, benar-benar. Dan kita akan nanya ke orang, yang memang menurut kita kompeten, untuk bantu kita. Iya, iya, iya. Ibaratnya kalau ngomong sama dia mah, kalau nggak ada kompetensinya mah, sama aja, buang-buang waktu. Nah, buat cewek itu, itu kelegaan loh. Justru waktunya itu yang penting. Iya, kelegaan. Karena kalau cowok itu, mungkin menemukan kelegaannya di dalam gua. Di dalam guanya dia sendiri, untuk melepaskan diri dari masalahnya, biasanya kan, cowok melakukan hal-hal kecil gitu ya. Kayak nonton TV, main game biasanya, main game. Atau berolahraga lah. Pokoknya yang melakukan kegiatan, yang konsentrasinya tuh rendah. Yang penting melakukan kegiatan aja. Yang penting banyak tenaga, iya, konsentrasinya rendah. Yang penting kok, kayak misalnya, pindah-pindahin TV gitu ya. Iya, padahal pandangan kosong ya. Pandangan kosong yang diganti. Padahal saat si pria berdiam diri gitu ya, si cewek. Itu mikir sebenarnya ya. Nah, cowok kan mikir. Kalau si cewek itu, guanya cenderung membayangkan hal-hal yang buruk. Makanya kalau lagi berantem nih, terus misalnya pergi gitu ya, pasangannya pergi, nggak bisa dihubungi. di otak gue nih ya, maksudnya apa ketabrak, apa tabrakan gitu loh. Ntar bunuh diri lagi. Bunuh diri. Ya, atau pokoknya, putus asa. Pokoknya hal-hal yang, kalau nggak angkat lepon tuh, ini ada kejahatan apa yang menimpa dia. Makanya suka, emak-emak gitu ya, suka nyariin anaknya kan, leponin. Oh iya, iya, iya. Karena apa dicopet handphonenya, apa. Apa dia kenapa-napa, ya culik. Apa diculik orang, atau di apa. Jadi otaknya itu, kalau otaknya itu langsung, ah ada kejahatan apa yang menimpa dia gitu. Makanya, kalau nggak salah, persentase yang tiba-tiba telpon rumah, bu, anak ibu, lagi di sekolah nih, jatuh ini. Oh iya, iya. Mesti transfer. Itu kebanyakan cewek katanya yang, yang ketipu. Karena panik gitu ya. Iya, karena panik ya. Kalau cowok mungkin lebih logika ya, mungkin ditanya ya. Itu namanya siapa di sekolahnya apa, mungkin kayak gitu ya, lebih ada pemikiran kayak gitu ya. Oh iya mungkin. Ternyata segitu jauhnya ya, antara pemikiran cewek, dan pemikiran si cowok. Gampang panik ya, berarti cewek ya. Makanya Elon Musk, itu tau, bikin penelitian mau tinggal di bulan. Karena dari Mars sama Venus, dia nggak mau di bumi lagi, dia lebih baik menghindar kebanyakan. kabur ya, kabur. Jadi pria-pria, orang-orang kaya itu pengen, punya kehidupan sendiri lagi. Mendingan balik. Makanya hidup di Mars. Menciptakan kehidupan. Iya, kan ada kehidupan di Mars, di bulan gitu ya, tapi nggak ada penelitian tentang kehidupan di Venus kan ya. Iya, nggak ada ya, betul juga ya. Jadi pengen pulang kampung ke Mars, kalau nggak punya kehidupan baru di bulan kayaknya. Atau bulan lebih deket kali, dibanding dua planet itu ya, biar ongkosnya lebih murah. Oh iya, bisa jadi sih. Karena kalau lu, pernah denger nggak sih, kalau keluhan-keluhan cewek itu gini, keluhan terbesar itu, bener, lu nggak dengerin gue. Keluhan terbesar cewek di dunia, nggak cuma di Indonesia, atau berdasarkan pengalaman pribadi. Iya sih, kalau pengalaman pribadi jelas ya, kadang-kadang kalau udah ini, ah, kamu nggak ngerti ya, kamu nggak dengerin ya. Nah itu udah ibaratnya, emang gue ngapain aja dari tadi ya kan? Iya bener. Tapi itu lu mendengarkan nggak sih? Dengerin, dengerin, dengerin. Kalau disuruh ceritain ulang, bisa-bisa. Bisa, malah gue udah siap dengan solusinya, mestinya begini-begini, tapi kadang-kadang begitu dikasih solusi. Jadi lu itu mendengarkan, tapi cewek itu kadang-kadang, lu butuh apa lagi sih ya? Iya, iya, iya. Emang gue dari tadi ngapain? Ceng nyangkul, kan nggak gitu kan? Iya, disini ya. Padahal gue disebelah ya kan? Disebelah ya. Iya sih. Dan terus, oh ya, kalau cewek itu keluhannya gini, gila ya, lu ada disini, tapi lu nggak sepenuhnya disini. Nah, itu juga cukup bikin stres itu. Iya nggak sih? Karena lu tuh sebenarnya ngerti nggak sih yang gue omongin? Nggak kan? Apa gimana sih? Kalau menurut pria ini kan, gue dari sisi wanitanya nih, lu tuh nggak sepenuhnya disini ya? Badan doang disini, otaknya nggak. Jadi buat cewek-cewek, kadang-kadang kalau lu pada sudah mulai berkelukes lah ya, itu kadang-kadang di pikiran, ibaratnya gini, kalau dulu awal-awal mungkin si pria berpikir, oh dia lagi butuh bantuan gue. Gue akan berpikir solusinya ya. Tapi kalau keseringan begitu, ah lu nggak ngertiin gue gini-gini, begitu lu mulai berkelukesah, mungkin para pria itu langsung berdoa. Tuhan, jauhkanlah cawan ini dari ku ya. Masalah apa lagi nih ya kan? Ya, mesti berhati-hati sih. Oke, jadi kadang terus kalau cewek juga suka bilang gini ke luar-cewek, lu nggak peduli emang gue. Nah, iya itu lu bisa tes lagi ya. Gila ya, lu selama ini, setelah apa yang gue lakukan buat lu, nah iya itu dia ya, gue sudah berkorban buat lu, lu cuma begitu doang ya. Itu kalau cewek gitu loh. Iya. Kayak gini aja lu, nggak peduli loh sama gue loh. Luar biasa ya, luar biasa. Padahal posisi kita sama ya, di sebelahnya mendengarkan juga ya. Iya, kadang-kadang disuruh ngulang ceritanya pun bisa ya, tapi dibilang tidak mengerti ya. Karena yang cewek butuh itu, perhatian gitu kali ya, kepedulian. Jadi mungkin, buat pria lu berpikir, hah kalau gue nggak peduli sama lu, ngapain gue ada di sini gitu kan? Iya, gue dengerin bro. Kelingen gue olahraga di luar ya, main bola ya, main game. Buat gue, hah, lu peduli nggak sih sama gue gitu? Lu tuh, ada perhatiannya nggak sih? Karena setelah gue cerita, kok kayaknya, kayaknya lu nggak memperdulik. Karena mungkin yang dipengenin adalah empati. Iya, mungkin responnya, oh. Responnya beda gitu kan? Kayak sesama cewek lagi curhat aja, sebenarnya harapannya itu ya? Iya. Atau kalau cewek biasa gini, gila ya, setelah hubungan selama ini, gue berasa nggak penting lagi loh buat lu. Udah nggak jadi prioritas gitu. Nah, lu. Gitu banyak loh. Banyak ya? Iya. Moga-moga tidak terjadi sama gue ya. Karena kan, mungkin menurut secawa, kalau lu nggak penting, buat apa juga gue ngabisin waktu, uang tenaga gitu kan? Iya, bener-bener. Fokus gue lagi ya. Fokus gue lagi ke lu loh pada. Nah, sedangkan kalau ada masalah, si cewek maunya pus pemikiran lu bukan terhadap masalah gue, pemikiran lu guanya aja gitu. Iya, mikirin perasaan dia aja. Perasaan gue. Jadi, gue itu tidak diabaikan. Masalahnya biarin aja. Biarin aja, harusnya biarin aja masalahnya. Benar-benar. Maksudnya begitu ya, mungkin buat para pria nih, sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, tapi ini yang mungkin yang menjawab pertanyaan kalian selama ini ya. Mungkin, kadang-kadang gue juga suka membiarkan pasangan gue pergi dengan teman-teman wanitanya. Supaya dia ngomong sama teman-teman? Iya, iya. Supaya. Jadi, kalau dia udah pergi, kadang-kadang gue suka chat teman-teman wanitanya. Thank you ya, udah bawa istri gue pergi ya. Di rumah udah lemes, udah nggak ngomong lagi. Oh, itu loh. Terima kasihnya banyak banget tuh ya. Iya, iya. Itu tuh kayaknya, thank you-nya nggak cukup. Jadi, biasanya, apa, muatan kata-katanya tuh sampai rumah udah tinggal sedikit. Udah tinggal tidur aja ya. Udah ngomong banyak ya sama teman-temannya. Memang itu bisa jadi solusi juga. Bahkan, kalau si cowok memberikan solusi nih, misalnya gue ada masalah, lu ngasih gue solusi itu, kadang-kadang cewek mikir gini, gilanya lu nggak punya perasaan nih. Gila ya gitu. Karena, bukan masalahnya gitu. Itu tuh, lebih ke arah full attention si pria terhadap wanitanya. Iya, mungkin yang dibutuhin ngeliat wajah wanitanya. Iya. Menyetujui semua kata-kata yang keluar dari dia. Iya, mungkin. Mungkin begitu ya. Mungkin ini misteri sih, sampai kapanpun belum tentu bisa terpecahkan. Iya sih, karena kan punya dua, gue bahkan nggak pernah kepikiran loh. Kalau cowok di toilet aja perlu bersaing gitu kan, kayak Mr. Bean, film Mr. Bean. Mungkin nggak kepikiran pernah ada kayak begini gitu. Kalau Mr. Bean kan merasa semua adalah lawannya, iya nggak sih? Iya, iya. Dia merasa, gue harus menang dari situasi apapun, nggak jelas kan? Iya. Oh ternyata itu ada ya? Itu secara nature ya? Iya, si cowok begitu. Jadi mungkin ada baiknya, pria itu memahami kalau wanita berhak membicarakan perasaan-perasaannya yang merasa tersakiti atau merasa diabaikan. Jadi si pria memahami bahwa wanita berhak bicara. Wanita memahami bahwa pria tidak bicara. dan dia masuk ke goanya. Iya, iya. Mungkin sama-sama masih saling mengerti ya. Berarti si wanita mesti mengerti bahwa kalau si pria memberikan solusi itu, itu justru tanda dia kayak... Sayang ya? Iya. Ya, sama-sama yang tadi mengerti ya. Dan kalau pria itu ngecas dengan ngecas dirinya dengan masuk ke goa, si cewek ngecas dirinya dengan cerita. Berarti artinya kalau si cowok lagi ngecas dirinya dia, ya jangan diganggu. Itu kayak pakai handphone gitu ya. Kalau lu cabut-colok, cabut-colok kan gak penuh-penuh, malah jadi rusak. Nah, si cewek juga gitu. Kalau dia lagi cerita, harusnya si cowok gak usah ngasih solusi. Benar, dengerin aja dulu. Iya, si cewek juga gitu nih bagi kaum wanita. Kita pahami bahwa pria berhak masuk ke goanya sendirian. Dia berhak untuk tidak bicara. Semakin sering diganggu, semakin lama dia keluar dari goanya. Iya, semakin dikejar-kejar. Kita mesti beresin sekarang nih. Secepatnya. Wah, itu semakin semakin stres lah para prianya. Betul, penting banget. Makanya baca-baca buku. Tapi sekarang karena kita akan bahasin buku-buku, jadi sebenarnya nonton Youtube aja lebih gampang loh zaman sekarang. Untuk mengerti banyak hal, jadi ada orang-orang di luar sana yang sudah membaca ya. Iya. Seperti kita ini membaca ya. Iya, canggih ya. Kita share pengalaman pribadi kita atau insight dari buku yang kita baca. Iya. Buat teman-teman. Jadi pria itu sebenarnya bersemangat ketika merasa dibutuhkan. Benar gak? Iya, iya. Bersemangat. Karena tidak dibutuhkan itu kan berarti artinya wah kematian perlahan untuk si pria gue itu memang harga dirinya hilang. Iya. Sedangkan si wanita bersemangat ketika merasa dicintai. Iya, berarti para pria juga mencoba mengerti posisi wanita ya. Kadang-kadang wanita lagi stres, lagi ada masalah, curhat itu yaudah. Pertama, jangan langsung kasih solusi ya. Dengerin aja dulu. Mungkin setelah itu baiknya tanya. Menurut kamu gimana? Pesan kamu gimana? Mau kamu gimana? Sebenarnya ada kata merasa sih. Sebenarnya ada kata merasa. Jadi sebenarnya merasa dibutuhkan dan merasa dicintai. Berarti yang penting merasa aja ya. Mengangguk itu membuat si cewek mengangguk dan dibilang iya membuat si cewek merasa dicintai. Iya. Membiarkan cowok sendirian itu membuat si cowok merasa dikasih ruang buat berpikir, memikirkan solusi dan lain-lain. Gila ya. Segitu bedanya antara cewek sama cowok. Ngomongnya gampang ya. Cuma prakteknya ya kita coba masing-masing. Iya. Karena di Mars itu kata buku penduduknya hanya fokus sama diri sendiri. Mereka itu gak butuh orang lain. Hanya pada saat jatuh cintalah seorang pria mulai memperhatikan orang lain selain dirinya sendiri. Nah bener-bener. Kebanyakan pria setelah menikah ya baru punya tujuan hidup yang lebih pasti ya. Emang ya? Biasanya begitu. Masih sih? Tapi emang bener ya kalau punya anak cewek sama cowok itu beda ya. Kalau cewek itu kan kayak mau membantu nolongin misalnya nyapu. Lebih lebih care sama orang tuanya. Orang lain. Kalau punya cowok itu gak dikasih iPad atau apa dia itu kayak dunia gak usah ganggu gue gak apa-apa gitu. Mending gue main ya. Sedangkan emak-emak itu gini baru main sedikit makan. Baru main sedikit mandi gitu ya. Kayaknya mengganggu kehidupan laki-laki kan senangnya gitu ya. Trauma ya trauma. Ngedengirit suara emak langsung padahal menurut si emak si ceweknya itu gue lagi memberikan yang terbaik. Iya. Mengatur hidupnya supaya menjadi lebih baik. Mandi biar lebih bersih. Bener. Bajar biar lebih pintar. Makan gue udah masakin makan yang organik bersih gak mengandung MSG gitu kali ya. Yang demi kebaikan lo supaya bertumbuh dengan baik ya. Iya. Iya. Memang cowok dilatih dari kecil ya sama emaknya. Untuk menghadapi makhluk Venus lainnya di muka bumi ini. Iya. Kalau di Venus itu kan falsafah hidupnya gue ngalah supaya lo menang. Gak apa-apa. Oh gitu. Gue mengalah. Yang penting lo menang. Jadi dari kecil tuh wanita terbiasa memberikan sesuai kebutuhan orang lain. Makanya pada saat usia yang cukup dewasa banyak cewek yang merasa gue tuh udah memberikan banyak hal. Terutama kalau anak pertama. Misalnya anak pertama nih. Kayaknya gue udah mengalah. Dari kecil mengalah. Oh iya. Apalagi anak pertama bener-bener. Terhadap adiknya. Terhadap adiknya. misalnya disuruh ngajarin. Kalau dulu sih gue gak ngajarin. Tapi kan ada yang disuruh pinjemin mainan. Pokoknya kenapa kakak mesti ngalah kan. Mendahulukan adiknya. Kenapa mesti gitu. Padahal kan gue anak juga. Iya bener. Itu gue mesti mempertanyakan loh. Waktu itu gue pernah ngobrol sama bokap gue. Gue nanya selain tentang masalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sampai pada akhirnya gue sempet nanya ke bokap gue. Kenapa kalau dulu orang tua marahin anak katanya sayang. Sekarang anak marahin orang tua katanya kurang ajar. Kenapa begitu? Dulu waktu gue kecil lu dimarahin. Udah-udah dapet jawaban ya? Bokap gue cuman bilang itu budaya. Oh. Kalau belum ada jawabannya mari kita undang papa dari Elisa. Kata itu budaya. Budaya kita tinggal di Indonesia. Jadi makanya gue juga mempertanyakan sih kenapa kalau anak bantah orang tua dibilangnya nakal. Sekarang coba lu ajak misalnya dulu nih gue makan ya gak doyan sayur. Dipaksa disuruh makan sayur. Yuh omel-omelin. Katanya tanda sayang. Coba sekarang gue ajak mak gue makan sushi. Gue paksa gue marahin tuh mak gue karena itu makanan enak nih. Makanan enak mahal. Gue dibilang kurang ajar. Segitu tidak setimpalnya dunia ini. Oh iya iya. Kayak kita mendidik anak ya. Iya. Disiplinin anak ya. Anak-anak melakukan yang tidak benar kita omelin ya. Iya. Tiba-tiba orang tua kita bilang jangan galak-galak sama anak ya. Padahal dulu kita ya. Iya. Disabet. Disabet ya. Ini orang tua ngomong dari planet mana ya. Agak di luar ya. Itu katanya budaya. Oh budaya ya. Gue juga banyak mempertanyakan hal-hal kayak gitu sih. Oh iya karena budaya kita aja. Iya iya iya. Harus menghormati. Dulu gue masih kecil kayaknya gue pernah nanya kenapa yang muda harus menghormati yang tua. Emang yang tua kan kita orang-orang juga. Kenapa yang tua tidak menghormati yang muda. Harusnya saling menghormati dong. Iya iya. Nah itu budaya sih. Budaya. Susah memang. Kita bahas di buku yang lain. Iya bener. Karena ternyata banyak banget bedanya antara cewek sama cowok. Jadi kaum pria itu sulit membedakan antara empati simpati karena benci dikasihani. Bener gak sih? Iya. Harga dirinya turun tadi. Sampai menerima bantuan dari orang lain sebenernya kalau bisa dia membereskan masalahnya sendiri ya. Simple tadi kayak nyasar nih kalau bisa dia nemuin jalannya sendiri. Gak usah nanya orang gitu. Itu pasti sering terjadi tuh. Atau ya atau membetulkan sesuatu ya ada barang yang rusak dikit kalau bisa gue beresin sendiri. Iya. Nah kayak gitu. Disitu nilai para pria ya. Betul. Jadi jangan menghakimi wanita karena kebutuhannya berbicara. Sama halnya jangan menghakimi pria karena kebutuhannya menyendiri. Iya. Untuk berpikir ya. Setuju banget gue. Jangan menghakimi wanita karena kebutuhannya bicara. Jangan menghakimi laki-laki karena kebutuhannya untuk menyendiri. Jadi kita sebagai pria masih ngerti tuh cewek memang perlu ngomong lebih banyak. Betul. Emang tantangan terbesar cewek itu mentafsirkan dengan tepat dan mendukung pria saat dia tidak bicara. Karena kan terbiasa bicara. Iya. Jadi mendukung pria dengan jadi saat lo diem tuh gimana sih nih? Ini kok gak biasanya ya? Gak ngerti gitu. Iya. Jadi lo sendiri tuh karena lo gak sayang lagi sama gue apa lo udah gak peduli lagi sampai gak mau bahas masalah ini kali? Iya. Menyepelekan masalah. Menyepelekan. Atau lo anggap masalah ini gak ada. Iya. Iya benar benar benar. Itu perluan terbesar wanita bagi wanita-wanita memang sulit mentafsirkan dengan tepat dan mendukung pria saat dia tidak bicara. Tapi ya cobalah mengerti. Karena cewek itu katanya seperti gelombang emosinya naik turun termasuk kemampuan mencintai diri sendiri dan wanita termasuk kemampuannya mencintai diri sendiri dan orang lain. Nah gue juga agak bingung nih waktu baca itu. Katanya cewek itu kayak gelombang. Emosinya tuh naik turun termasuk kemampuannya mencintai diri sendiri dan orang lain. Nilai kita cewek kadang-kadang nih ada hari ini gue merasa nilai gue tinggi gitu ya. Oh cantik oh pinter tapi kadang ada masa dimana gue merasa kayaknya gue gak bisa apa-apa. Gue tidak tidak berarti. Bahkan cewek itu hidupnya naik turun. Cara dia melihat masalah cara dia cara dia untuk melihat hal yang sama aja bisa naik turun. Makanya cewek kebanyakan dibilang moody. Nah iya tuh itu juga tantangan terbesar buat pria tuh. Masalah emang cowok gak moody ya? Mungkin karena kita fokusnya lebih ke masalah dan pemecahannya. Bisa berpikir ya cuma kalau mood mungkin tapi itu masalah gender atau masalah personality sih mood ya? Mungkin masalah hormon kali. Ada pengaruh gak ya hormon? Pro-testosteron dan progesteron. Iya mungkin ya mungkin ya nanti kita bisa undang dokter ya buat banyak itu tapi emang cowok gak moody? Menurut gue sih ada juga mood ya cuma mungkin enggak seswing cewek ya bisa bisa kayak 180 derajat ya eh 180 ya iya bener kalau 360 balik lagi balik lagi betul ya jadi kayak 180 ya kadang-kadang kemarin dia bilang dia merasa oh gue cakep hari ini ya besok tiba-tiba ngaca bisa eh gue gendut ya nah itu salah satu pertanyaan yang paling mengerikan buat pria ya emang iya iyalah lu gendut ya gue gendut ya say bilang enggak ntar dibilang lu gak liat lu gak lu bohongin gue ya kan bilang iya ya itu lebih parah ya terus kalau ada kejadian kayak gitu menghindar atau gimana sih buat pria emang cewek itu suka nanya lu misalnya gini baru olahraga misalnya dua hari dua kali tiga kali kayaknya aku kurusan ya gitu mungkin iya gitu ya secara timbangan turun seon dua on gitu ya tapi kan tidak terlihat secara fisik dong ya iya jadi mungkin kita mempelajari pertanyaan terakhir itu ya cuma susah juga kalau dia bilang gendut ya iya salah juga oh harusnya gendut enggak enggak gitu oh lu mau jawab berdasarkan iya tadinya misalnya mikir eh gue kurusan ya iya itu kan lebih enak ya dengernya kalau kurus iya kalau lu pertanyaan gue gendutan ya nah ya itu konserit juga sih bingung juga sih jawabnya kayak baru pakai obat perawatan muka ya sehari dua hari baru sekali gue udah glowing belum waduh ya iya 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 ya sebaiknya sih bilang iya lebih menjawab ke arah yang positif lebih baik ya lebih jawabannya sesuai kebutuhan wanitanya iya iya bener-bener jadi untuk pria yang belum terlalu mengerti pasangannya ya coba dia mengerti kira-kira dia kepinginnya dijawabnya seperti apa ya oh betul karena cewek itu tidak butuh enggak butuh menyelesaikan masalah iya 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 bukan itu ya yang dia butuh dijawab adalah perasaannya betul jadi jawabannya harus sesuai perasaannya si cewek eh gue gendutan ya makanya olahraga ya hujan kayak gitu ya itu namanya memperpendek umur ya jadi gimana kalau kalau lu dihadapkan kayak gitu lu menghindar atau gimana enggak semok oh cari kata lain yang bentuknya lebih halus ya tapi tetap menyenangkan ya gempal gempal oh gemas gemes gemesin oke oke jadi kuncinya dari buku ini tuh sebenarnya kalau pria dan wanita mau menghargai perbedaan maka mereka akan memiliki peluang untuk sama-sama berkembang ya betul dan yang lebih penting kita perlu tahu perbedaan ini supaya bisa mencintai dan mendukung orang yang kita cintai dengan cara yang lebih baik benar setuju setuju gitu karena kalau dibahas semua nih satu buku terut kayaknya apalagi perbedaan cewek cowok seharian juga kayaknya enggak cukup pasti banyak perbedaan ya banyak banget bahas ininya aja ya bahas secara kulit luarnya aja ya caranya sebesar ya iya tapi mungkin ini sudah cukup bisa menolong teman-teman yang mungkin selama ini ya tadi sama pasangannya kok kayaknya enggak masuk banget ya ngobrolnya kok respon dia seperti itu ya jadi teman-teman perlu tahu bahwa ternyata dari asal planetnya aja udah beda karakternya udah berbeda benar dan ternyata kebutuhan wanita dan kebutuhan pria itu beda banget beda banget betul kenapa pemikirannya bisa sebeda itu karena hidupnya oh beda banget hidupnya di awal udah beda jadi diperlukan sangat diperlukan untuk saling mengerti ya saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing iya kayaknya segitu untuk pembahasan kita kali ini semoga membantu yang bingung ya semoga tambah bingung ya semangat baca buku atau kalau nggak kita bisa bahas di komentar kan iya 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 pendapat lo apa pendapat gue apa apa sudut pandang lo gimana sudut pandang gue gimana yang membutuh yang butuh masukan ya bisa chat ya mungkin kita bisa menambah masalah teman-teman ya siapa tau ada bahas hal lain di episode lain iya siapa tau bisa ini ya kita bahas juga thank you buat kalian yang udah mau ngeluangin waktu ngopi bareng kita jangan lupa like share and subscribe video ini kalau kalian suka sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya i hope to see you guys in the next video bye-bye bye